Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, halo pemirsa Gate News kembali hadir menyapa anda dengan berita teraktual dan inspiratif Bersama saya Bini Pratama inilah Gate News selengkapnya Bersama saya kita menuju informasi pertama TNI dan Polri di wilayah Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta netralitas selama perhelatan Pesta Demokrasi Baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilihan Umum 2019 Aparat dari jajaran kepolisian dan TNI di wilayah Nusa Tenggara Barat berkomitmen untuk menjaga keamanan, ketertiban, serta netralitas selama perhelatan Pesta Demokrasi Baik Pilkada Serentak 2018 maupun Pemilu 2019 Tahun 2018 ini akan dilaksanakan Pilkada Serentak di seluruh Indonesia termasuk di Nusa Tenggara Barat Karena itu TNI Polri akan melaksanakan tugas demi aman dan kondusif jalannya Pilkada Kepolda NTB Brigjen Paul Firly menegaskan bahwa TNI Polri tentunya dalam pelaksanaan Pemilu Kada maupun Pemilu Diperintahkan untuk melakukan pengamanan agar tidak terganggunya hak politik dan hak sosial bagi masyarakat Akan melaksanakan Pilkada Serentak di seluruh negara suatu Indonesia 17 provinsi, 115 provinsi dan 39 kota Khusus dari NTB 1 provinsi, 2 provinsi dan wakil-wakil-wakil 2 provinsi, 2 provinsi dan wakil-wakil dan wakil-wakil dan wakil-wakil Tidak terpanggil, dan karena menghujudkan tujuan negara tadi, maka kita diperlintahkan untuk menjamin Perlipunan terhadap segera kemampuan senyusnya, supaya tidak ada yang terganggu hak politiknya Supaya tidak ada yang terganggu hak ekonominya, supaya tidak terganggu hak sosial kodanya Sementara itu, Danrem 162 Wirabakti Polonel Infantri Farid Ma'ruf meminta pada personil TNI Polri Agar tidak ada yang ragu dalam menjalankan tugas karena sudah ada landasan hukum Selain itu, ia juga berpesan kepada semua anggotanya, dan khususnya pada Babinsa Serta Babing Kaptimas, jika di tengah masyarakat ada isu-isu yang tidak benar Yang menyerang para calon agar masalah tersebut segera diatasi Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Rupanul Hagi Bukyati Mirsa, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat Menempatkan sedikitnya 30 unit apartemen ikan di dua zona, yaitu Putotano dan Sepake Hal ini dilakukan untuk meningkatkan jumlah tangkapan ikan layak Untuk meningkatkan jumlah tangkapan layan yang ada di pesisir Berbagai langkah dilakukan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sumbawa Barat Salah satu langkah yang diambil adalah dengan menyediakan apartemen ikan atau rumah ikan Media yang terbuat dari plastik akan diselamkan di kedalaman 10 meter Agar bisa menjadi rumah baru berbagai jenis spesies ikan Berbagai spesies ikan bisa memanfaatkan apartemen ikan untuk bertelur dan bermain Langkah ini diambil Dinas Kelautan dan Perikanan Mengingat eksploitasi terhadap terumbu karang yang merupakan rumah bagi para ikan banyak terjadi Sehingga ikan kehilangan tempat untuk berkembang biak Dengan adanya apartemen atau rumah ikan ini diharapkan menjadi rumah baru bagi semua jenis ikan yang hidup di laut Dari Kabupaten Sumbawa Barat, Nusa Tenggara Barat Topan Iswandi, CAT TV Dan mirsa kita menuju informasi selanjutnya Guna mengembangkan dunia pendidikan di kawasan timur Indonesia PT Pertamina Persiru menggelontorkan bantuan yang merupakan tanggung jawab sosial perusahaan Atau corporate social responsibility terhadap mahasiswa berprestasi Yang diserahkan langsung di root Pertamina Dalam kesempatan ini di root Pertamina meminta mahasiswa teknologi agar mandiri Dan bisa menciptakan lapangan kerja sendiri usai menimba ilmu di bangku kuliah Hal ini diungkapkan oleh Direktur Utama PT Pertamina Persiru, Ella Masamanik Di sela-sela kuliah umum dan menyerahkan bantuan terhadap mahasiswa berprestasi Di Kempus Universitas Teknologi Sumbawa, Olat Maras, Moyo Hulu, Kabupaten Sumbawa Ella Masamanik mengatakan CSR Pertamina salah satunya yaitu di bidang pendidikan Komitmen dari Pertamina untuk memberikan bantuan kepada dunia pendidikan di Indonesia Terutama untuk meningkatkan mutu pendidikan di kawasan timur Indonesia yang jauh dari ibu kota Agar bisa maju dan sama seperti universitas lain di Pulau Jawa dan Jakarta Dirinya menilai banyak potensi yang dimiliki oleh beberapa daerah di kawasan timur Indonesia Kemudian banyak juga mahasiswa yang berprestasi di bidangnya Seperti teknologi pertanian, pertambangan, bioteknologi, dan lainnya Hal tersebut lanjut Ella Masamanik harus didukung penuh Baik dengan bantuan fasilitas dan juga anggaran untuk melancarkan kegiatan dan praktik mahasiswa Usai memberikan kuliah umum dan motivasi di hadapan ratusan mahasiswa Pertamina juga memberikan bantuan uang tunai berupa bantuan pemberdayaan masyarakat Melalui kuliah kerja nyata untuk 4 desa Serta program pembelajaran dan intersip mahasiswa-mahasiswi Dan bantuan pembangunan asramat Serta fasilitas belajar untuk mahasiswa UTS Dari Kabupaten Sumbawa, Nusa Tenggara Barat, Iwantaliwang, Kiat TV Dan pemirsa, Lombok Utara menyimpan banyak potensi wisata Dari sekian destinasi wisata yang tersebar, Pantai Impos adalah salah satunya Pantai Impos terletak di Dusun Karanganyar, Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara Pantai yang berada di tengah kota Tanjung menawarkan suasana tenang dan cocok untuk wisatawan untuk mengisi waktu liburan Pantai Impos terletak di Dusun Karanganyar, Desa Medana, Kabupaten Lombok Utara Pantai yang berada di tengah kota Tanjung ini menawarkan suasana tenang yang cocok untuk wisatawan dengan format keluarga Piknik sambil membawa bekal bisa menjadi alternatif kegiatan untuk mengisi waktu liburan Pantai Impos merupakan salah satu destinasi wisata baru yang dikembangkan pemerintah Kabupaten Lombok Utara Mengunjungi Pantai Impos pada pagi hari juga bisa jadi pilihan yang baik Udara minim polusi, suasana tenang, pepohonan asri, dan ombak yang tenang Pantas menjadikan tempat ini destinasi wisata pilihan Bagi Anda yang datang dari jauh, tidak perlu khawatir Di Pantai Impos Anda bisa dengan mudah temukan berugak untuk beristirahat Bengkap dengan para pedagang yang menjajakan makanan yang menggugah selera untuk Anda Pantai yang sudah diresmikan oleh pemerintah Kabupaten Lombok Utara tersebut memiliki fasilitas yang memadai Memiliki lahan parkir luas dengan penjagaan Jadi tidak perlu mengkhawatirkan keamanan jika berkunjung ke pantai satu ini Setiap minggu atau hari biasa, banyak wisatawan yang berkunjung untuk bersuah foto Sambil menikmati pemandangan alam bersama kerabat atau keluarga Selain itu, di pantai ini wisatawan juga bisa menikmati makanan khas Lombok Utara Yaitu opak-opak dan sate tanjung Dari Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat, Arismu Nandar, KETV Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.